Halo, kembali bertemu dengan Pak Mul Kita masih di latihan ujian nasional Kita lanjutkan ke materi perbandingan ya Oke, langsung saja Nomor 6 Pak Andi berencana akan memasang keramik pada lantai rumahnya Ia menawarkan pekerjaan tersebut kepada Budi dan Chandra Budi mampu menyelesaikan selama 24 hari Chandra mampu menyelesaikan selama 40 hari Jika Budi dan Chandra bekerja sama Pemasangan keramik pada lantai rumah Pak Andi Dapat selesai dalam waktu titik-titik Artinya kita akan mengatakan bahwa ketika mereka bekerja bersama Pasti waktunya lebih cepat dari 24 hari ya Nah, kita akan coba hitung mulai dari 1 hari 1 hari berarti si Budi itu mampu menyelesaikan Itu 1 per 24 pekerjaan Kemudian Chandra Itu bisa menyelesaikan 1 per 40 pekerjaan Nah, ketika mereka bekerja bersama Ini Budi dan Chandra Maka, ini tinggal ditambah ya Akan dalam 1 hari itu Budi dan Chandra bisa menyelesaikan berapa Gitu Ini kalau oratan Berapa FPB nya? 120 Berarti dia Ini per 120 Jadi 5 ya Kemudian 120 3 Jadi 5 ditambah 3 8 ya 8 per 120 pekerjaan Oke, saya sederhana Kita akan mengatakan ke sini B plus C Ini sederhana Menjadi 1 per 15 pekerjaan Dalam 1 hari Budi dan Chandra Itu menyelesaikan 1 per 15 Berarti kita tinggal Kali dengan 15 Maka akan menjadi 15 hari Jadi 15 hari itu Budi plus Chandra 1 pekerjaan Artinya dia selesai Begitu ya Maka jawabannya adalah 15 hari Nah, begitu Kemudian kita lanjutkan ke nomor yang 8 Ini materi Yang ini Aritmatika di lain kesempatan ya Perbandingan banyak kelereng Furkan, Adi, dan Hidayat Adalah 4 Banding 1 Banding 5 Jika selisih banyak kelereng Hidayat dan Adi adalah 320 butir Jumlah kelereng Mereka bertiga adalah Jadi kita akan bicara tentang selisih Selisih Adi dan Hidayat Ini 1, 5 ya Berarti dia 5 dikurangi 1 Per 4 Ditambah 1 Ditambah 5 Dikali dengan S S ini adalah total seluruhnya Sama dengan 320 Oke Lalu ini Jadi 4 Per Tambahkan 10 Kali S Sama dengan 320 Jadi S sama dengan 320 Dikali dengan ini dibalik 10 Per 4 Coret Coret 1 8 ya Kalikan Jadi 800 Nah begitu Oke Terus Nomor 9 Paromi Membangun Sebuah taman komplek Perumahan Yang berukuran 195 Kali 104 Paromi Membuat taman tersebut Dengan ukuran 15 Kali 8 Skala ya Jadi skala Itu Ukuran Peta Per Ukuran Sebenarnya Kita boleh ambil yang panjang Kita boleh ambil yang lebar Kita akan ambil angka yang mudah di Hitung Ya Jadi kita ambil yang 8 8 Centi Per 100 Kosong 4 Meter Nah ini Berubah menjadi 8 Ya Centi Per 1 0 4 0 0 Centi Nah coret Ya Lalu kita sederhanakan Ini 1 Ini 13 Jadi 1 Berbanding 1 3 0 0 Kita cari Nah ini dia Nah Oke Mudah ya Lanjut ke Nomor yang lain Ini soalnya Setipe Kita lihat Rudy Mampu menyelesaikan Pekerjaan Ya Saya luruskan dulu Sebuah rumah dalam waktu 3 hari Dayu 6 hari Apabila pekerjaan bersama Maka pekerjaan akan selesai Sama dengan yang tadi ya Kita akan tuliskan 1 hari 1 hari Kita beri nama Rudy Itu Berarti dia Sepertiga Pekerjaan Kemudian Dayu Ini Sepert Enam Pekerjaan Nah kalau mereka Bekerja bersama Rudy dan Dayu Maka ini tinggal Ditambah Ini Perenam ya Ini Tiga Enam Jadi Tiga Perenam Pekerjaan Oke Lalu ini tinggal di Kali Ini Cari dulu Satu Per Dua Ya Disiteranakan Dikali Dua Supaya menjadi Dua hari Rudy Dan Dayu Itu Satu Pekerjaan Artinya Selesai Ini Selesai Begitu ya Pekerjaannya Jadi Akan selesai Dalam waktu Dua hari Nah Begitu Terus Kita lanjut Ke Nomor Delapan Perbandingan Uang Camellia Fakri Dan Nadia Tujuh Tiga Dua Selisih Uang tabungan Mereka Adalah Lima ratus Ribu Jumlah Uang tabungan Ketikanya Sama dengan Yang tadi Kita Kita akan lihat Nadia Camellia Mana Nadia Ini Nadia Camellia Berarti Yang besar Ini Tujuh Kemudian Nadia Adalah Dua Per Tinggal ditambah Tujuh Tambah Tiga Tambah Dua Kali Dengan S Sama dengan Lima ratus Ribu Lalu ini Menjadi Lima Per Dua belas Kali S Sama dengan Lima ratus Ribu Jadi S nya Sama dengan Tulis Ini Lima ratus Ribu Dikali Ini Dibalik Dua belas Per Lima Coret Coret Satu Kemudian Kalikan Dua belas Nolnya Ada Lima Ya Dua Tiga Empat Lima Jadi Satu Juta Dua ratus Ribu Nah Begitu Terus Seorang Arsitek Akan membuat gedung Pertokohan Ukurannya Lima Dua Lima Kali Tiga ratus Meter Sebelum Pembangunan Gedung Dibuat Berukuran Ini Maksudnya Miniaturnya Tiga lima Kali Dua puluh Skalanya Adalah Nah Skala Kita Ambil Angka Yang Mudah Ini Tiga lima Lima Dua Lima Nah Ini Tiga Tiga ratus Kita Ambil Yang Mudah Ini Lebar Per Lebar Lebar Per Lebar Tiga ratus Karena Meter Kita Tambah Nol Dua Supaya Ini Menjadi Senti Senti Sentinya Dicoret Kemudian Nol Nol Lalu Dua Dengan Tiga puluh Jadi Lima Belas Maka Ini Satu Satu Berbanding Ini Lima Belas Nol Nya Satu Dua Nah Begini Oke Lalu Satu Soal Lagi Ini Kemarin Pas kemarin Bicara Tentang Bilangan Kita Lihat Perbandingan Uang Ani Dan Ina Tiga Banding Lima Jumlah Uang Mereka Adalah 400 Ribu Selisih Selisih Uang Keduanya Berarti Kita Akan Menghitung Selisihnya Berapa Ini Tinggal Dituliskan Lima Dikurangi Tiga Per Ini Lima Ditambah Tiga Nah Jumlah Uang Mereka Adalah 400 Ribu Berarti Langsung Dikali Dengan 400 Bukan Dikali Dengan S Lagi Karena S Nya Adalah 400 Ribu Ya Tinggal Diselesaikan Ini Dua Berdelapan Begitu Ya Dikali 400 Ribu Coret Satu Empat Kemudian Empat Satu Jadi Sama Dengan Satu 00 100 100 Ribu Ya Kalau Misalkan Pak Kalau Ditanya Uangnya Ani Berapa Berarti Tinggal Tiga Per Tiga Ditambah Lima Begitu Ya Jadi Tiga Per Delapan Kali Ini Oke Untuk Perbandingan Sepertinya Cukup Semoga Nanti Ketika Ada Soal Yang Kurang Lebih Begini Kalian Bisa Menjawab Dan Nanti Kita Akan Cari Soal Soal Yang Lain Yang Ada Hubungannya Dengan Perbandingan Lalu Sesion Berikutnya Kita Akan Mengerjakan Materi Aljabar Ya Sampai Diketemu Di Materi Aljabar Diketemu